Bapak yang membawa tajat unggul apa Pak? Bapak yang membawa tajat unggul apa yang membawa tajat unggul apa yang membawa tajat unggul apa yang berarti? Bapak yang membawa tajat unggul apa yang membawa tajat unggul apa yang berarti? Bapak yang membawa tajat unggul apa yang membawa tajat unggul apa yang berarti? Bapak yang membawa tajat unggul apa yang membawa tajat unggul apa yang berarti? Bapak yang membawa tajat unggul apa yang membawa tajat unggul apa yang berarti? Bapak yang membawa tajat unggul apa yang membawa tajat unggul apa yang berarti? Bapak yang membawa tajat unggul apa yang membawa tajat unggul apa yang berarti? Ya artinya kan bahwa persoalan korupsi itu belum menjadi dan kita tahu bersama selama ini persoalan korupsi belum menjadi isu utama di kalangan publik dan itu juga terlihat undecided yang tidak memilih partai anti korupsi tadi sangat besar ya di atas 30% Jadi persepsi publik di Indonesia terhadap kasus-kasus korupsi itu kan sifatnya sangat temporal dan dia tidak terlalu mengaruh penting bahkan para politisi yang pernah tersangkut korupsi ketika mereka kembali juga masih diterima Jadi dalam persepsi publik Indonesia korupsi masih belum menjadi dosa besar ya dibandingkan misalnya kasus asusila ya atau kasus-kasus kriminal yang lain Bapak yang menarik